Halo Tribuners, ketemu lagi bareng aku, JJ Sinaga, yang pastinya di acara Vlogsoft Tribun Jambi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa buat follow Instagramnya Tribun Jambi, dan Facebook Tribun Jambi, dan jangan lupa juga buat like, dan komen, dan subscribe Youtubenya Tribun Jambi. Nah, buat kalian juga yang penasaran sama apa sih event-event di Tribun Jambi, kalian juga bisa follow Instagram tribunjambi.io. Nah, Tribuners, sebenarnya nih, JJ sekarang udah ada janjian sama Pak Diri Sofian. Nah, JJ bakal ketemuan langsung di Pertashop-nya. Kalian pasti penasaran kan, apa sih Pertashop itu? Ikutin terus Vlog JJ kali ini ya! Halo Tribuners, nih sekarang JJ udah ada di Pertashop. Pasti kalian bingung kan, apa sih Pertashop itu? Jadi, Pertashop itu berbeda dengan Pertamini Tribuners. Nah, kalian pingin tahu apa sih Pertashop itu? Ikutin JJ, kita bakal mengulas semua tentang Pertashop. Let's go! Oke, Tribuners, nih sekarang JJ udah langsung bersama Mas Diri Sofian. Kalian pasti penasaran siapa sih Mas Diri ini? Halo Mas Diri. Halo Mas JJ. Gimana ini Mas kabarnya Mas? Baik, sehat-sehat. Pastinya harus tetap baik dong ya Mas. Apalagi di masa pandemi kayak gini nih Tribuners, kita tetap harus punya stamina yang kuat. Mas Diri, bisa perkenalan singkat kepada Tribuners nih? Selamat pagi Tribuners. Perkenalkan, nama saya Diri Sofian. Saat ini saya dari Pertamina dan jabatan Sales Branch Manager di Jambi. Gini Mas Diri, kan belakangan ini nih banyak banget orang mengenai apa sih itu Pertashop gitu. Di sini bisa nggak Mas Diri jelasin ke Tribuners apa itu Pertashop? Bisa dong Mbak JJ. Untuk Pertashop sendiri, itu merupakan lembaga penyalur resmi, skala kecil dari Pertamina, yang menyalurkan atau yang melayani produk-produk non-PSO, LPG, NPSO, dan produk pelumas. Intinya produk retail Pertamina bisa kita jual di Pertashop. Gini Pak Diri, banyak tuh yang bertanya, Pertashop dengan Pertamina itu beda atau nggak sih? Oh, beda. Jadi kalau untuk Pertashop, yang Mbak JJ bisa lihat, Pertashop sendiri sudah dilakukan uji. Baik itu secara safety, teknis, dengan dinas-dinas terkait, dan memang untuk kualitas BBM-nya sudah dijamin oleh Pertamina. Itu Tribuners, jadi Pertashop itu udah langsung dari Pertamina ya Pak Diri? Langsung Pertamina, jadi pengisiannya langsung dari Pertamina, mobil tanki ke sini. Udah langsung kualitasnya semuanya udah langsung resmi dari Pertamina, itu dia Tribuners. Kalau buat Pertashop ini kan lokasinya berbeda dengan SPBU ya Pak Diri? Itu ada nggak sih Pak Diri ketentuannya untuk Pertashop? Jadi untuk Pertashop sendiri, dimanapun bisa kita buat Pertashop, asalkan ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi. Yang pertama itu kita lihat denah atau lokasi yang akan dibangun Pertashop itu, jarak dengan lembaga penyalur yang ada. Nanti kita lihat juga secara aksesibilitas jalan, apakah masuk mobil tanki, terus ada akses listrik juga, dan secara keekonomian memang masuk. Nanti secara keekonomian masuk, boleh kita ajukan untuk pembangunan Pertashop di situ. Oh gitu, berarti Pak Diri kalau semisal kita buka Pertashop di gunung-gunung nih gitu, tetap bisa? Oh bisa, di gunung yang penting mobil tanki masih bisa masuk. Asalkan mobil tanki bisa masuk gitu ya Pak Diri. Tuh Tribuners, buat kalian rumahnya di gunung atau di pantai atau di mana, itu pasti bisa buat Pertashop, asalkan perjalanan untuk mobil Pertamina itu bisa masuk gitu. Nah Pak Diri, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin ini sangat penting banget buat Tribuners tahu, kalau untuk membangun Pertashop ini Pak Diri, itu butuh modal berapa sih? Bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mbak Jeje. Jadi untuk modal yang akan dibayarkan atau dibayarkan Pertamina yaitu Rp250 juta. Rp250 juta itu dapat apa aja sih? Nah Rp250 juta kita dapat modular, totem ya kan, proses instalasi dari awal sampai bisa beroperasi, dan proses pengiriman dari fabrikasi. Nah jadi untuk pembangunan lahan, terus landasan dan lain-lain itu dari mitranya sendiri. Gini Pak Diri, kalau semisal nih Tribuners ada yang mau buka investasi ini, kalau untuk masalah karyawan nih kayak emasnya yang ganteng di belakang ya, kalau mau untuk pengrekrutan karyawan, itu dari Pertamina yang ngetraining atau si kita sendiri? Jadi Mbak Jeje, untuk mas mbaknya sendiri, untuk operator, itu diserahkan kepada mitranya. Jadi untuk pemilihan operatornya diserahkan kepada mitra, tapi sebelum itu kita akan melakukan training. Jadi mas mbaknya akan kita training dulu sebelum mengoperasikan Pertashop itu sendiri. Berarti yang awalnya tetap harus ke Pertamina dulu ya Pak? Betul, jadi kita memang harus pastikan operatornya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, dan baru bisa mengoperasikan Pertashop. Kalau kualitas Pertashop itu sama atau enggak sih dengan SPBU? Ya, jadi untuk secara kualitas dan kuantitas itu sama dengan SPBU. Jadi untuk harga itu sama, kita ada dengan SPBU. Untuk di wilayah ini ada Rp9.200 untuk Pertamax, dan untuk di Pertashop pun sama, harganya Rp9.200 tapi dengan margin yang lebih besar. Jadi untuk Pertashop mendapatkan margin Rp850 per liternya. Berarti lebih gede marginnya di Pertashop? Di Pertashop, betul, betul. Wow, gitu. Tribuners, masih enggak menarik. Kalau kalian buka Pertashop, itu marginnya lebih besar di Pertashop ketimbang di SPBU. Tapi kualitasnya tetap sama dengan SPBU, gitu. Jadi secara kualitas dan kuantitas dijamin oleh Pertamina. Nah, Tribuners, kurang meyakinkan apa coba buat bergabung di Pertashop? Mergin yang kalian dapat di Pertashop itu lebih gede dari SPBU, ya Pak? Walaupun semua kualitasnya sama dengan SPBU. Kalau semisal ada yang berminat nih mau buka Pertashop, itu harus ngubungin siapa ya Pak? Ngubungin Bapak atau memang ada orang tertentunya? Jadi untuk Tribuners yang tertarik dan ingin bergabung dengan kami menjadi mitra Pertashop, itu silahkan masuk ke website di kemitraan.pertamina.com. Nanti di sana mitra dapat mengisi atau persyaratan-persyaratan apa saja yang harus diisi oleh mitra. Setelah mitra mengisi persyaratannya, nanti ada kan ada evaluasi. Evaluasi dari tim Pertamina terkait kelayakan atau bisa apa enggaknya nih pembangunan Pertashop di wilayah tersebut. Karena kita harus memastikan tadi aksesibilitas jalan untuk mobil tanki, terus juga aksesibilitas listrik, adanya listrik, dan yang ketiga itu memang secara keekonomian di wilayah tersebut bagus gitu ya. Oke Tribuners, itu buat Tribuners yang berminat buat bergabung di Pertashop, kalian bisa hubungin tuh tadi yang disebutin Pak Dery, nomor yang ada di bawah ini. Kalian langsung hubungin dan ikutin langkah-langkah selanjutnya ya Pak? Pasti masih banyak langkah-langkah yang harus kalian ikutin. Pastinya kita bantu, pastinya kita bantu Tribuners. Pastinya langsung dibantu oleh Pertamina langsung Tribuners. Jangan ragu lagi ya Tribuners, jijik-jijikkanin lagi nih. Jadi Pertashop ini kualitasnya langsung dijamin oleh Pertamina. Oke terima kasih Pak Dery buat waktunya. Terima kasih buat Tribuners, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax